Hai YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Dan hari ini aku mau bikin April favorites video Yeay Maaf ya, yang bulan ini aku agak telat Karena biasanya aku selalu bikin Di akhir bulan atau di awal Bulan berikutnya Terus Aku juga sebelum ngomongin Favorite aku, aku mau ngebahas Sedikit tentang channel aku in general Karena banyak banget Yang udah nagihin ke aku video Tentang acne story atau acne journeynya aku Aku bukannya gak mau bikin Aku bukannya gak mau share ke kalian Tapi, kalo kalian udah follow Instagram aku, kalian tau harddisk aku Itu sempat rusak Sampai sekarang sih masih rusak Jadi semua data-datanya itu hilang Disitu aku udah simpen foto-foto Progress jerawat aku Dari yang masih parah banget Gak dari yang masih Membunuh dikit doang, sampe yang Yang jadi moderate, sampe yang udah parah banget Sampai lumayan hilang, sampe bener-bener kayak sekarang Tinggal bekasnya doang dan jerawat 1-2 doang Tapi, fotonya itu hilang bersama dengan kenangan-kenangan aku yang lain yang aku simpen di harddisk itu Jadi, aku gak bisa bikin videonya dengan foto Nah, aku nanya ke kalian nih Apakah kalian masih mau dengerin dan nonton videonya tanpa foto? Jadi, tanpa bukti Cuman aku sharing ke kalian Apa yang aku alami dan apa yang aku lakukan Untuk ngeredain jerawat aku Kalo kalian masih tertarik Aku bakal bikinin videonya secepat mungkin Jadi, please komen di bawah Kira-kira kalian tetep mau nonton atau enggak Jadi, kalo kalian udah nonton video aku yang unboxing dressling Kalian udah tau, aku mesen 10 brushes Jadi, kayak set gitu, 10 brush Dan, kalian minta aku untuk review Beberapa dari kalian banyak yang komen sih pengen reviewnya Karena ternyata di online shop Indonesia juga banyak yang jual Jadi, kalian tertarik banget Nah, ini aku masukin aja ke favorite video Karena, memang beberapa dari brush ini aku suka Tapi, beberapa lagi juga biasa aja Hai Hai, udah aku intah Nunggu main ya Oke, lanjut aja ya Terus, ini yang tadi Jadi, aku mau mulai dari eye brushes-nya Ini ada 5 Aku pake ini malahan enggak semuanya untuk mata Ya kan, Dek? Kita pake yang ini untuk contour hidung ya Karena, bentuknya kayak gini Jadi, bentuknya tuh kayak bener-bener runcing Jadi, menurut aku cocok untuk contour Aku pakenya untuk contour hidung Queen Pei juga pake untuk contour hidung Jadi, kita suka yang ini Terus, kalau yang ini Aku suka buat blending eyeshadow Karena dia fluffy banget Bentuknya panjang gitu Terus, enggak terlalu rapet gitu loh brush-nya Jadi, cocok buat nge-blend eyeshadow Tapi, dia kan agak gede Jadi, kalau mata kalian agak kecil mungkin kegedean ya Jadi, tergantung sama mata kalian sih sebenarnya Terus, tiga ini menurut aku Biasa aja karena mirip-mirip gitu loh Terlalu mirip sampai fungsinya juga Enggak beda-beda banget jadinya Oke, jadi langsung ke 5 face brushes-nya Aku mau mulai dari sini dulu Karena yang ini udah Udah copot lemnya Ini udah copot sebelum aku cuci Jadi, bukan karena aku cuci Terus, airnya bikin lemnya loose Atau lemnya jadi lepas Tapi, ini udah kayak gini sebelum aku cuci Jadi, memang dari sananya kurang bagus Di bagian lemnya Jadi, mungkin kalian harus hati-hati disitu Atau siap sedia lem Karena takutnya kayak gini juga Padahal suka banget untuk dijadikan blush brush Karena dia fluffy Dan ukurannya tuh pas banget sama pipi aku Jadi, kayak tuh Pas banget Jadi, cepet Karena dia gak kekecilan Jadi, langsung kayak serrrt Langsung jadi blush-nya Next, aku punya yang kayak gini Ini, aku awalnya coba buat contour Karena bentuknya mirip banget sama yang kecil tadi kan Jadi, kayak runcing gitu Tapi, karena dia terlalu stiff Atau terlalu keras Gak fluffy Jadinya kurang bagus buat nge-blend Jadi, kalau kalian suka contour yang bener-bener garis gitu Mungkin kalian suka yang kayak gini Karena bener-bener bergaris gitu kan Tapi, untuk nge-blend-nya ini kurang bagus Akhirnya, aku pakai ini buat nge-blend concealer Karena, malah kalau concealer tuh Bagusan yang agak Apa ya, yang agak stiff gitu Yang bener-bener kayak Keras Jadi, aku suka buat nge-blend eyeshadow Eh, eyeshadow Concealer Untuk nge-blend concealer Karena ukurannya juga pas tuh Sama buat nge-stap-nya juga Untuk pakai powder di sini Aku juga suka Nah, kalau yang ini Aku lebih suka untuk jadiin bronzer Ini bentuknya juga tapered Awalnya aku juga berharap ini bagus untuk contour Tapi, ini terlalu besar Atau terlalu fluffy Malah jadinya tuh contournya Kemana-mana gitu Makanya aku lebih suka untuk bronzer Karena kalau bronzer kan Bagus kalau di-blend ke pipi kan Ya gak sih? Tapi kalau contour kan Lebih bagusnya Bener-bener terkonsentrasi Di bawah tulang pipi aja Next, ada yang kayak gini Ini kayak lebih ke bulat aja bentuknya Bener-bener kayak rounded aja Tapi, gak flat Dia lebih fluffy juga Jadi, aku suka untuk powder Jadi, ini lebih ke powder brush Kenapa aku gak pakai buat foundation? Karena dia tuh agak tinggi Jadi, jadinya kurang apa ya Dia agak tinggi dan kurang dense Jadi, kalau misalnya aku pakai buat foundation Ada bekas garis-garis brushnya Aku lebih suka Real Techniques Expert Face Brush Kalau buat foundation Karena kalau kalian bandingin ini Lebih panjangan kuas yang ini Rambut-rambutnya lebih panjang Dan Lihat deh Ini tuh lebih banyak gitu loh Lebih padat, lebih rapet Ini tuh lebih fluffy Jadi, aku lebih suka yang kayak gini Buat foundation Yang kayak gini buat powder Nah, yang terakhir ada yang ini Aku sampai sekarang masih bingung sih Ini sebenernya ditujuin untuk apa Karena mereka tuh gak tulis Ini buat apa, itu buat apa Jadi, ya sesuai kita aja Lebih suka buat apa Aku pakai ini untuk blush aja sih Karena dia fluffy juga Dan dia kayak masih cocok buat blush Jadi, overall menurut aku Ini cukup bagus untuk harganya yang murah Dia gak rontok lagi setelah beberapa lama aku pakai Setelah aku cuci gitu gak rontok lagi Tapi, cuma itu aja Hati-hati ininya lepas Lainnya soalnya kurang bagus Next, aku lagi suka banget sama Colourpop Cream Gel Liner Kalau kalian nonton tutorial aku Sebagian besar dari tutorial aku yang baru-baru ini Pakai ini Ini adalah eyeliner Tapi bentuknya kayak gel Tapi dia creamy Abis sesuai dengan namanya Yang cream gel liner Aduh, ini creamy banget Enak banget dipakai Itu kayak seolah Langsung kayak Ehh, warnanya keluar Lembut banget Tahan lama Kalau udah kering tuh gak bakal hilang Aduh, aku suka banget ya sama ini pokoknya Dan warnanya tuh hitam banget Nah, untuk takai ini Aku suka pakai brush dari Masamishoko Yang nomor 309 Soalnya banyak yang nanya Brushnya itu dari mana Nah, ini dia Brushnya tuh udah bengkok dari sananya Jadi, bukan aku yang bengkokin Bengkok ini ngebantu kita untuk Nge-reach Apa, tempat buat taruh eyelinernya Soalnya dia bengkok jadi enak Daripada kalau lurus kan Memangnya aku suka banget Sama brush ini Next, ada NYX Eyebrow Gel Aku suka banget pakai ini Karena dia waterproof Dan tahan lama banget Terus dia juga warnanya Gak terlalu merah Jadi bener-bener netral Lebih kayak ke Netral to cool tone gitu Coklatnya Dia warnanya coklat gelap Jadi kalau kalian punya rambut yang hitam Menurut aku masih masuk sih Suka-suka-suka banget Nah, kalau untuk aplikasinya ini Aku pakai brush dari Rando Brushes Yang kayak gini Ini namanya Brow and Liner Brush Kayak gini Aku suka banget Ini memudahkan banget Saat aku pakai alis Dengan NYX Eyebrow Gel Ngomong-ngomong punya aku itu Yang nomor 03 Atau Brunette Oh iya, aku ketinggalan brushnya satu Ini yang kayak sisi rambut Ini dupenya Artist Brush Dia kayak gini bentuknya Dan aku suka sih Untuk pakai foundation Menggunakan brush ini Atau untuk nge-blend cream contour Karena dia cukup kecil Jadi masih bisa menjangkau area-area yang kecil Tuh Aku suka sih Dan harganya murah ya Dan yang terakhir Ini bukan makeup sih Tapi ini favorite aku juga Aku pakai ini setiap hari Dalam bulan April Ini adalah The Body Shop British Rose Ini adalah EDT Jadi dia kayak parfum Tapi lebih ringan Daripada EDT Aku suka banget sama wanginya Aku memang suka banget sama rose Jadi aku gak kaget sih Kalau aku ternyata suka sama wanginya ini Dan dia lumayan tahan lama Aku pakai udah kira-kira sebulan Udah sebulan belum ya Kayaknya sih udah deh Dan masih segini Tapi aku pakai setiap hari Aku gak ganti-ganti Wanginya enak banget Next ada highlighter Ini dari Elf Bake Highlighter Yang namanya Moonlight Pearl Ini yang aku lagi pakai sekarang highlightnya Highlightnya itu warnanya terang Kayak gini Tapi dia tuh gak yang over the top Jadi gak yang terlalu lebah juga Aku suka banget tuh Lihat Aduh aku suka banget sama highlightnya Keliatannya tetep natural Soalnya dia shimmery Tapi partikel shimmernya itu Gak yang kayak glitter-glitter terlalu besar gitu Jadi cocok buat highlight Aduh aku suka banget Aku bakal taruh di description box Info tentang semua produk yang aku sebut hari ini Apa namanya Warnanya apa Dan kalian bisa beli dimana Kalau belinya online Jadi itu semua produk-produk yang aku lagi suka banget di bulan April ini Semoga ini ngebantu kalian ya videonya Sekali lagi Kalau kalian pengen tau info lebih lengkapnya Kalian bisa ke description box di bawah Itu bakal aku taruh semua info-info tentang produk yang aku sebutin Dan ya semoga videonya bermanfaat Semoga kalian suka sama videonya Semoga kalian enjoy Dan kalian belajar sesuatu dari video aku Kalau kalian suka please klik like dan subscribe ke channel aku Jangan lupa Dan jangan lupa untuk share video ini di social media kalian Kayak di Twitter, Facebook, atau Instagram Don't be greedy Share your knowledge with everyone And I see you guys on my next video Bye-bye Hi YouTube friends Welcome back to my channel My name is Nadia Akila Dan di channel ini Kita akan banyak ngomongin tentang makeup, hair, fashion, atau beauty stuff lainnya Tapi khusus di video ini Aku akan ngomongin atau nge-review tentang suatu produk dari brand lokal Yaitu ini dia Ini adalah dari LT Pro Yaitu